Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah tetap sehat dan tetap ceria Yeay Kok kayaknya ada yang segar-segar nih Ini mau ngapain ya kita? Ini kan kita punya proyek Nah kita sudah kirim barang-barang ke teman-teman yang di rumah Kemarin ada pot, kemudian ada jahe, ada kunyit, dan ada tanah Hari ini kita akan menanam Kalau di rumah kemarin yang baru dari Ustazah-Ustazah Itu kan masih kering Ustazah-Ustazah itu direndam Tapi ada yang sudah direndam gak apa-apa Yang belum direndam berarti Ini cari yang kayak tunas, namanya tunas Ustazah Belum keluar Oh mata tunas itu namanya Ustazah Kayak ini, kita tunjukkan Oke Nah ini nih yang dinamakan mata tunas ya Ustazah Insya Allah ini Kayak gunung kecil Ini nanti akan keluar tunasnya ya Ustazah Nah dia bakal jadi batang, terus ada daun-daun-daun gitu Nah untuk mempercepat, misalnya belum di apa-apa kan Ustazah Belum direndam, berarti ini dipotong aja Oh sebelum itu, ini Ustazah kita tanya Anak-anak tahu gak aja sama kunyit itu ya Oh iya, iya lupa-lupa Kalau kunyit, ini kalau dilukai Dipotong Ya, dipotong dalamnya dia akan Warnanya Warnanya Orange 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 juice Ya, benar Kalau jahe Kalau jahe, dia dalamnya Bentar Nah Putih agak krem-krem gitu ya Ustazah Ya Ini bedanya Nah, kayak gini Nah, ini baunya juga beda Kita cuung Ini bau seger Minuman Punyit Asam Ya Kalau ini itu Enak juga Ya, seger Yang ada pedas-pedasnya gitu Ustazah Berarti kalian di rumah besok Juga harus mencobanya Di Di bau Diciup Biar bisa membedakan Aromanya Ini namanya Kalau jahe juga enak loh Menggunakan indera pembau Ustazah Iya, indera pembau Apa itu indera pembau? Yaitu Indera manusia Yang difungsikan untuk Membau Dan bisa membedakan Bau-bau yang berbeda Hidu Nah, ini Kita Kita potong Jadi dua Bawahnya lah Pokoknya dipotong ya Gimana ya Ini Bikin aja Nah Ini kita rendam Dengan air Jadi gak semuanya ya Jadi tidak semuanya Kenapa kok direndam Pakai air Seperti ini Agar Agar apa ya Ustazah? Nah, agar Di dalamnya sini Di dalamnya ini Dia akan kering Jadi dia akan ada Tabungan air di badannya Jadi biar cepat untuk Ditanamnya Biar cepat tumbuh Swing Ini juga ya Ustazah Ya Biar gotong Oke Ini kira-kira Satu malam Oh, satu malam ya Ustazah Satu malam aja Jangan lama-lama ya Ustazah Jangan lama-lama Nah Begini ya Direndam Coba-coba lihat Oke Kalau sudah begini Kalau sudah direndam Ya sudah Tinggal melakukan Penanaman Penanaman Ya kan Mari kita lakukan Penanaman Kalau sudah direndam Kalau belum Berarti ini Ditaruh dulu Besok Kalian baru Melakukan Penanaman Cara melakukan penanaman Adalah Nah Setelah kemarin Sudah direndam Satu hari Satu malam Ini Ustazah Sudah timbul Tunasnya Sudah timbul Tunasnya Ini juga Ustazah Sepunyit Selanjutnya Kita akan menanamkan Jahe dan kunyit Sini ya Kalau kayak gini Ini tunasnya Diperlihatkan Apa harus Ini Ustazah Tertutup oleh tanahnya Ustazah Kalau kayak gini Boleh ditutup Dengan tanah Ini tunasnya Hadap ke atas Jangan Gini Tunasnya harus Hadap ke atas Kalau gini Nanti tumbuhnya Ke bawah Harus Ke atas Kalau kayak gini Apa harus Tertutup tanah Semua Apa Diperlihatkan Karena Ustazah Sisi punya Tunas yang Sudah lumayan besar Ini boleh Diperlihatkan Sedikit Kalau ini Tunasnya Oh iya Kayak gini Masih belum Terlihat Yang ini Jadi harus Tertutup Tanah Oke Kita masukkan Sampai dalam Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa Ucapan bismillah Biar tumbuh Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Tumbuh Sehat ya Seperti anak-anak Sehat semuanya Ayo sekarang Kunyitnya Lagi Kan tadi Sudah Lagi Ini 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 Satu Susi Nambah Lagi Sudah kemarin Bisa dipot Yang lainnya Oke Lagi Lagi Untuk dirawat Gimana cara Merawatnya Us Pertama Adalah Kita Ambilkan Air Dan kita Siram Setiap hari Us Jangan sampai Keringan Jangan sampai Kepulangan Air Tidak Bapak Us Tapi Juga Tidak boleh Terlalu Banyak Banyak Us Kenapa Tidak boleh Banyak Karena Nanti Tidak Terlalu Banyak Air Ini Akan Terlusuk Tapi Jadi Kalau Kekurangan Air Dia Juga Akan Mengering Jadi Harus Dicek Setiap Hari Dan Dirawat Oke Jangan sampai Kekurangan Air Dan Kelebihan Air Kalian Boleh Mencobanya Di rumah Nah Ini Sudah Jadi Teman Tidak Biar Tidak Salah Boleh Dikasih Ini Us Tidak Bunyit Jahe Ini Kreasi Us Ada Kalian Di rumah Tambah Lebih Pastinya Kreasinya Us Keren Pastinya Us Anak Klas Tiga Nah Ini Umurnya Jahe Ternyata Panjang Us Berapa Bulan Ya Us Ya Antara 10 Bulan Sampai 12 Bulan Satu Tahun Lama Us Sudah Kelas Sempat Tidak Tidak Kita Ini Kan Percoba Oh Iya Kita Empat Lima Bulan Aja Nanti Empat Lima Bulan Insya Allah Kita Boleh Masuk Sekolah Us Insya Allah Amin Amin Semoga Us Segera Masuk Dan Ketemu Dengan Anak Hebat Kalau Masuk Berarti Kita Panen Bersama Di Sekolah Kalau Tidak Masuk Panen Di Rumah Nanti Ketemu Lagi Dalam Informasi Berikutnya Sama Us Us Oke Selamat Mencoba Di Rumah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Bye